Selamat datang di channel yang membahas tentang psikologi, psikoterapi, dan hipnosis. Kali ini saya ingin membuat konten edukasi tentang tipe-tipe gangguan kepribadian menurut DSM 5, panduan resmi yang digunakan oleh para profesional kesehatan mental untuk melakukan diagnosis. Gangguan kepribadian adalah perilaku, pikiran, dan perasaan yang persisten dan maladaptif yang menyebabkan kesulitan dalam berinteraksi dengan orang lain dan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Gangguan kepribadian memiliki kriteria-kriteria khusus yang ditujukan untuk mendiagnosis perilaku yang muncul, seperti pola emosi, kognisi, perilaku yang meresap, dimulai dari masa dewasa awal, dan hadir dalam berbagai konteks. Gangguan kepribadian terdiri atas tiga klaster. Klaster A terdiri dari gangguan kepribadian paranoid, zizoid, dan zizopital. Individu dengan gangguan ini cenderung memiliki pola pikir dan perilaku yang eksentrik, serta kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat. Ada empat tipe gangguan ini, yang pertama adalah General Personality Disorder atau gangguan kepribadian umum, pola pengalaman batin yang bertahan lama dan perilaku yang sangat menyimpang dari harapan budaya seseorang setidaknya dalam dua cara, kognitif, afektif, fungsi interpersona, dan control impulse. Yang kedua adalah Paranoid Personality Disorder atau gangguan kepribadian paranoid. Ketidakpercayaan dan kecurigaan terhadap orang lain tanpa alasan apapun. Yang ketiga adalah Shizoid Personality Disorder atau gangguan kepribadian skizoid. Keterpisahan dari hubungan sosial dan tentang ekspresi emosional yang terbatas dalam suasana interpersonal. Yang keempat adalah Shizotipal Personality Disorder atau gangguan kepribadian skizotipal. Devisit sosial dan interpersonal dan distorsi kognitif atau persepsi dan eksentrisitas perilaku. Cluster B meliputi gangguan kepribadian antisosial, borderline, narsistik, dan historinik. Individu dengan gangguan ini cenderung memiliki pola perilaku dramatis, impulsif, dan seringkali sulit dalam menjaga hubungan yang stabil. Yang pertama adalah Antisosial Personality Disorder atau gangguan kepribadian antisosial. Pengabayan dan pelanggaran hak-hak lainnya. Yang kedua adalah Borderline Personality Disorder atau seringkali disebut dengan gangguan kepribadian ambang. Yaitu ketidaksabilan hubungan interpersonal, citra diri, dan pengaruh serta impulsif yang nyata. Yang ketiga adalah Histronic Personality Disorder, gangguan kepribadian histronic, yaitu pencarian emosi dan perhatian yang berlebihan. Yang keempat adalah Narcistic Personality Disorder atau gangguan kepribadian narsistik, yaitu ingin kebesaran, kebutuhan akan kegaguman, dan kekurangan empati. Selanjutnya adalah Cluster C. Cluster C mencakup gangguan kepribadian avoidant, dependent, dan obsessive-compulsive. Orang dengan gangguan ini cenderung memiliki rasa takut yang mendalam akan penolakan, kehilangan, atau ketidakpastian yang seringkali menghambat kehidupan mereka sehari-hari. Ada tiga tipe, yang pertama adalah Avoidant Personality Disorder atau gangguan kepribadian menghindar, yaitu dengan adanya hambatan sosial, perasaan tidak mampu, dan hipersensitifitas terhadap evaluasi negatif. Yang kedua adalah Dependent Personality Disorder, yaitu gangguan kepribadian dependent, ditandai dengan kebutuhan berlebihan untuk ditangani mengarah pada pelaku tunduk dan melekat serta ketakutan akan perpisahan. Selanjutnya adalah yang ketiga Obsessive Compulsive Personality Disorder atau gangguan kepribadian obsesif-compulsive, yaitu keasikan dan keteraturan, perfeksionisme, dan kontrol mental dan interpersonal dengan mengorbankan fleksibilitas, keterbukaan, dan efesiensi. Penting untuk diingat bahwa gangguan kepribadian dapat diatasi dan dikelola dengan bantuan profesional. Terapi, dukungan sosial, dan terkadang obat-obatan dapat membantu individu mengelola gejala dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang tipe-tipe gangguan kepribadian dari DSM-5, kita dapat lebih peduli dan menunggu individu yang mengalami kondisi ini. Ingatlah, tidak ada yang sendiri dalam perjalanan menuju kesehatan mental yang baik. Jika Anda atau seseorang yang Anda kenal mengalami gangguan kepribadian, jangan teragu untuk mencari bantuan dari psikolog, psikiater, atau terapis teratih. Jika ingin tahu lebih banyak tentang tema-tema psikologi, hipnosis, dan psikoterapi, silakan klik like, subscribe, komen, dan share tentang video ini. Terima kasih.